hai 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 semua assalamualaikum selamat datang di dapur gelegan gimana nih hari ini kabarnya semoga sehat selalu ya Nah kali ini aku mau membuat resep sambal teri gelegar yang memang aku jual sendiri buat kalian yang iseng-iseng di rumah aja dan pengen tambah penghasilan bisa coba jualan sambal kayak aku ya kalau kalian pengen tahu apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya kering terus video sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahannya disini aku punya 250 gram cabai keriting 400 gram cabai rawit 250 gram bawang merah 200 gram bawang putih dan ini tempat untuk menaruh sambal yang sudah diseterilkan 250 gram ikan terik ya Nah kita panaskan dulu minyaknya lalu kita masukkan teriang sudah dibersihkan tadi kita masak dulu kita aduk-aduk terus nah masaknya dengan api yang kecil saja biar terinya tidak cepat gosong kita tunggu sampai berubah warna nah seperti ini ya ya berubah warna terinya bu kita angkat dan tiriskan kita goreng bawang merah bawang putih kita aduk-aduk dulu sampai setengah matang bawangnya kita aduk-aduk terus biar tidak gosong misalkan cabai keriting cabai rawit kita aduk-aduk terus nah setelah semua bumbu digoreng lalu kita haluskan bumbunya nah seperti ini kita masukkan ke tempatnya sekarang kita masukkan lagi bumbunya haluskan semua bumbunya sampai habis ya nah seperti ini ya setelah semua bumbu dihaluskan lalu kita tumis dulu bumbunya dengan minyak secukupnya lalu kita aduk-aduk terus kita masak dengan api yang kecil aja agar tidak cepat gosong lalu kita masukkan gural dan garam air secukupnya lalu kita masukkan kaldu jamur agar lebih gurih cara agar sambal awet itu adalah terletak pada bahan-bahan yang kita gunakan bagus terus lalu dengan minyak itu adalah pengawet alami ya dan botol-botol juga harus disterilkan nah setelah itu teringat dicampur kita tunggu dulu sampai bumbunya meresap lalu kita masukkan semua bumbunya matang lalu kita tunggu dingin dulu baru kita masukkan ke dalam tempat sambal buat sambal ini sudah disterilkan jadi sudah bersih kita masukkan semuanya sambal ini bisa untuk dijual kembali atau untuk stok kalian di rumah nah pengawet alaminya itu terletak pada minyaknya jadi bisa awet dan tahan lama kalau kalian mau simpan bisa ditaruh di dalam kulkas atau freezer untuk stok kalian di rumah nah ini dia sudah jadi sambal terinya nah ini dia sambal terigir legarnya sudah jadi setelah matang kita masukkan ke tempat sambalnya yang sudah disterilkan sambal ini akan awet tiga hari di subuh ruangan satu minggu di dalam kulkas dan bisa sampai beberapa bulan di dalam freezer semoga video aku bermanfaat kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati